Rakyat tentu sekarang mohon kepada pemerintah di dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit ini tolong upayakan agar tidak banyak kasus-kasus hal-hal yang membuat rakyat bingung, yang membuat rakyat resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam rindungannya. Sahabat BN, peristiwa tembak-menembak antara anggota Polri yang terjadi baru lalu di rumah Kadif Profam Mabes Polri, Irjen Ferdi Sambo, sampai sekarang masih juga belum meredah pertanyaan demi pertanyaan dari publik atau dari masyarakat. Peristiwa yang menewaskan Brigadir J itu memang perlu tampaknya diproses secara tuntas. Sehingga tidak saja pihak keluarga korban yang memerlukan informasi lebih jelas. Tetapi publik atau rakyat banyak juga tampaknya perlu kejelasan yang tes tuntas-tuntasnya. Yang saya terang-benerangnya dari pihak Polri. Karena ini merupakan taruhan bagi kribilitas Polri yang sekarang semenjak Polri dipimpin oleh Kepolri Jenderal Polisi Sigit Silistio tampak menaik kepercayaan rakyat kepada Polri. Saya ingin membacakan sebuah berita tentang hal ini dari salah seorang anggota DPR RI atau anggota perlemen kita. Suara.com menurunkan berita di bawah judul Kasus Polisi Tembak Polisi di Rumah Kadi Perupang Legislator PDIP Titik 2 Orang ngerti hukum kesan tak transparan sangat kuat Suara.com Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi PDIP Trimedia Penjahitan menilai kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J Di Rumah Dinas Kadir Perupang Polri Irjen Ferdi Sambo Terkesan tidak transparan dan banyak kejanggalan Bagi yang mengerti hukum kesan tidak transparan kuat Kata 3 Media saat dihubungi wartawan Jumat 15 Juli 2022 Penemu Pembentukan tim gabungan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menurutnya harus bisa menjawab hal tersebut Ia mengatakan pendalaman kasus tersebut Dimintanya juga harus dilakukan secara jelas Nah ini yang harus jelas Misalnya pendalaman dari soal olah TKP Dan harus dijelaskan juga Tembak-menembak itu bagaimana Itu kita semua buta Karena seperti diterangkan Karopen Mas Pak Ramadhan Istrinya teriak Kemudian Joshua nembak Apa memang seperti itu ceritanya Ungkapnya Kalau memang menembak Bagaimana proses tembak-menembaknya itu Kemudian peluru bagaimana Kan darah perceceran Kok kita masyarakat tidak diperlihatkan itu Itu yang seperti itu Mas Sambungnya Tak hanya itu Bagian janggal juga yang harus dijawab Menurut Trimedia Yakni bagaimana proses autopsi Kemudian juga terkait persoalan CCTV Yang dinyatakan mati di TKP Bahkan CCTV punya kompleks diambil Apa motifnya? Apa motifnya diambil? Apakah yang lalu-lalang di jalan Biar tidak terlihat mobilnya? Memang kalau orangnya tidak terlihat Soal itu harus jelas Kemudian autopsi Jadi dasar itu ada kejanggalan Itu semua harus dijawab tim khusus Polisi tembak polisi Brigadir J tewas ditembak oleh Barada E Di rumah dinas Ferdi Sambo Di kawasan Durian 3 Jakarta Selatan Pada Jumat 8 Juli Sekitar pukul 17.00 Brigadir J merupakan sopir istri Ferdi Sambo Sedangkan Barada E merupakan Ajudan Ferdi Sambo 3 hari setelah kejadian Kukaro Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan Menyebut Barada E menembak Brigadir J Karena diduga melecehkan Istri Gadis Propam Memang seperti apa yang dikatakan Oleh Tri Media Penjahitan Dan merupakan hal yang sekarang juga Menjadi tanda tanya Bagi rakyat banyak Pada intinya Kasus ini memang perlu diungkap Setara tuntas secara terang beneran Sehingga rakyat Tidak lagi bertanya-tanya Dan kasus ini memang Merupakan kasus Yang tampaknya Menjadi taruhan bagi kredibilitas Polri Di tengah-tengah Polri-san ini Kepercayaan rakyat Naik atau meningkat kepadanya Selama Polri dipimpin oleh Kapolri Sigit Dan tentu kita tidak ingin Kredibilitas Polri yang menaik ini Nanti anjlok Karena peristiwa ini Dan ini pun tampaknya menjadi perhatian Oleh Presiden Jokowi sendiri Dalam suatu kunjung kerja Presiden Jokowi Dodo Ke Subang, Jawa Barat baru lalu Dengan tegas dikatakannya Kepada wartawan Bahwa Presiden Jokowi Menegaskan Proses hukum Perlu dilakukan terhadap kasus ini Kedua Kompolnas Yang juga mengkompolkan Maupun MD Pun telah banyak lebar Menyampaikan kepada publik Terutama melalui media televisi Dengan tegas Yang katakan seperti disampaikannya kepada CNN Indonesia Perlu kasus ini diunggap seterang-terangnya Terutama demi Kredibilitas Polri dan pemerintah Bahkan Maupun MD Mengatakan Banyak kejanggalan Dalam kasus ini Di antaranya Tentang Lambatnya Penyampin kepada publik Kejadian kasus ini Pada Hari Jumat Tanggal 8 Juli Sedangkan Rilisnya kepada publik Pada hari Senin Tanggal 11 Juli Dengan tengah waktu 3 hari Alasan Karena hari libur Menurut MPMD Untuk kasus pidana Itu Tidak ada liburnya Bahkan MPMD dengan tegas Bertanya jadinya Apakah Untuk kasus pidana Ada hari liburnya Demikian juga Kejadian-kejadian lain Yang menurut Pak Mokok Md Perlu diunggap Kita tidak bisa Bicara banyak Tapi yang jelas Sekali lagi Rakyat tentu sekarang Mohon kepada pemerintah Di dalam keadaan Kondisi ekonomi yang sulit ini Tolong upayakan Agar tidak banyak Kasus-kasus Hal-hal Yang membuat rakyat bingung Yang membuat rakyat resah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takut Terima kasih selamat menikmati